gak disangka kampung kita jadi begini abang kecil disini ya? iya gue diberanakin disini tuh jamban gue disitu dulu apa ya lo? mau ngerti kaulan? ayo sini bapak gak boleh disini? emang apa sih gak boleh? sombong amat anda gak liat? kita sedang lajian silahkan keluar sebentar mau kaulan udah deh beh bapak ngerti bahasa Indonesia tidak? dia tau cuman sebentar kasih kesempatan emang ada orang apaan? ini saya ingin mendatangkan seseorang yang sama gantengnya sama Rano Karno ya sebelah sana iya aku iya aku Pak Mandra apa kabar? ini ngapin tiket dulu kan dua-duanya gelap begini hitam tiga bang tiga iya tiga janjian lah bah bener kan sama gantengnya? bener gak? aduh gimana bang Mandra? terakhir ketemu kapan sama bang Rano? wakil bupati susah gak ketemu pejabat sekarang? jarang ngobrolnya repot terus paling juga kadang-kadang kita suruh manasin oplet sampe sekarang masih manasin oplet? enggak kan? tapi kalo nostalgia nih bang jaman dulu main sidul sama Rano Karno dia galak gak sih sebagai produser sutradara segala macem galak gak? kita berteman sih jadi gak ada itu atau galakan pemainnya mungkin ya daripada saya alhamdulillah kenal Mandra ini udah dari mulai kecil kali ya jaman beliau nih masih dulu nari topeng iya kalo dulu sebelum lenong dia nari topeng dulu tuh iya dari dulu saya udah seneng ngeliat dia gitu kan sampe kapan? kan artinya kenapa? si dul itu nama dia gak serobah karena dia gak bisa jadi orang lain dia cuma bisa jadi diri dia sendiri jadi Mandra doang gitu ya nah itulah ya saya kenal beliau udah dari jaman kecil gitu dari mulai Mandra kecil ya mungkin kalo umur kita gak terlalu jauh ya iya cuman lu cakep panikin di malam nanti iya eh 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 lah hahahaha kan gawi si teblok apa tepung hahahaha tapi si dul itu identik dengan Rano Karno banget gak sih? iya emang si dul itu kan gak atau Rano Karno identik dengan si dul? kan dul itu Rano iya tapi iya bang ya ngerasa gak sih bang? aduh ya emang tapi dul lah yang menyelamatkan hidup saya sebetulnya maksudnya? dul itu adalah satu bacaan yang di karang oleh Aman Datuk Maju Indo yang saya sudah baca dari umur saya 8 tahun di rumah? di Balai Pustaka saya temuin saya dulu tinggal atau sekolah saya tinggal dulu di daerah Kemayoran daerah Gunung Sari nah Balai Pustaka itu deket jalan Siluwangi kalau jalan kaki pulang sekolah kira-kira 10 menit nah itu setiap sore saya selalu baca buku kenapa setiap sore saya baca buku disana? karena saya gak bisa sewa buku untuk bawa pulang ke rumah gak ada uang gak punya uang ya saya sewa kalau jalan kaki makanya kenapa? oplet ada dalam sidul kan? karena dulu saya kalau ngeliat oplet cuman ngeliat ngeliat kapan bisa naik oplet itulah kehidupan kecil sekarang opletnya masih ada gak? masih saya gak jual sama juga nih kayak dia masih antik nih kan barang-barang antik gitu nah itulah tunggu-tunggu sebentar ini sopirnya udah ada ya kita datangkan keneknya yuk yuk mana nih? iyaaa mas wah ini dia nih tetepnya cuman tangan tetep silahkan apa kemana sih bang? orang oplet udah penuh lo di TV masih ngomong oplet an udah banyak setoran bang? oh bener bukan bajunya mengkerelep bener lo kayak bungkus coklat nih nah balik lagi ke yang sidul tadi iya baca tuh kan iya itulah novel itu dari umur 8-9 tahun saya udah baca Mbak Indri sehingga saya ingin sekali jadi sidul kenapa? kenapa? emang sidul di dalam novel dimana? kehidupan saya kehidupan saya ya mungkin Suti ya mungkin sama sama Mandra kita ini dari orang ya mungkin dalam tanda kutip bersah aja lah kita di rumah punya TV tapi gak punya listrik jadi TV nya diapain dong? betul ya kalau dulu nonton TV di rumah tetangga jadi TV nya gak ditonton gitu? itu juga TV kan dapet menang festival papa kan jadi kita liatin TV kapan nonton dulu masih film nonton Ranger Mas Zoro kan nah jadi kalau kita menonton TV kita di rumah tetangga tetangga itu memang jualan kayak jualan dia buka warung kan kalau menonton kita mesti bayar nah saya gak punya uang gimana caranya kan? dari mulai sore saya jadi kuda-kudaan anaknya muter yang bisa masuk nonton TV berapa jam? wah bisa sampe malem kita gak pulang pulang nonton TV ini sama adik nih dalam satu film gitu digaji gak sih? oh iya profesional iya sebagai asisten surat darah digaji sebagai pemain digaji sebagai pemain digaji sebagai unit manager digaji yang lari sponsor digaji semua digaji kecuali dia kita gak mau gaji musuh melulu dia gak dapet honor dapet rumah dia gak dapet honor dapetnya mobil rumah dia ngomong dia gak aneh ngambil honor ntar aja deh kenapa ya? gue mau beli mobil begitu melulu ngomongnya kayak pejabat kan wakil calon calek calek gue wakil bupati tapi aku liat Bang Mandra dulu kurus gitu ya terus gemuk sebelum main sidul terus di sidul gemuk keliatan perubahannya sekarang ciut lagi nih apakah udah gak main sidul di ciut lagi gimana gak kurus gemuk Mbak Endri sidul pertama bayar 500 ribu dua setengah eh dua setengah ya 250 ribu per apa itu? per episode pego ya dua setengah ya kok beda ini kok bayarannya beda begini sidul kedua baru 5 juta woy sidul ketiga baru dari biasa makan tekokak bisa makan steak kan enak oke kita tutup dulu sedikit kami kembali lagi saat lagi apakah dia terima kasih Terima kasih.